Pemerintah Kota Jambi terpilih sebagai lokasi orientasi Tim Pendampingan Keluarga atau TPK untuk peningkatan dan pengukuran sasaran calon pegantin oleh Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencada Dasyadal RI. Kegiatan tersebut dilangsungkan di Ola Geriapayang, Rubadidas, Wali Kota, Kamis 25 Juli 2024. Dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi. Dalam kegiatan yang dihadiri langsung PLT Direktur Bina Penggerakan Lini Lepagan BKKBN RI Ridwan Fajridur. Di kesempatan ini, Seri mengatakan bahwa TPK merupakan ujung tombak dalam upaya stunting dan perlu diberdayakan serta support dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Seri, dalam upaya penjagaan stunting, menjadikan calon pengantin atau catin sebagai sasaran intervensi sensitif dan spesifik dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak tidih. Dirinya berharap agar TPK ini nantinya dapat berfokus dalam penurunan stunting sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. 13,5 di bawah angka stunting nasional. Saya bersama dengan tim beberapa yang mau mencoba melakukan konsolidasi dan intensif, kemudian-mudian yang hilang di 24 nanti di tangga 10 ke 12. Di angka sebuah target kita di 24 nanti di angka stunting kota Jambi 10 kemudian itu bisa dicapai, bahkan lebih bawah dari tingkat 10 kemudian. Jadi, perintah kota Jambi ada dintas kota Jambi ada dintas kota Jambi ada beberapa dintas yang terlaik dengan masalah penurunan stunting. Tapi sebagai pemandunya, sebagai koordinatornya ada dintas TPKP. Jadi, data yang saya dapatkan dari 11 keselamatan memang berbeda-beda. Ini juga bergantung dari kemudianan cuci kemudian. Sekalagi, angka pastinya bisa koordinasi dengan kepala dintas ya. Di kecamatan mana yang anak-anak stuntingnya masih tinggi. Tapi, juga harus diri ya. Karena, anak-anak yang banyak yang berlantik, barangkankah akan berlantik di dunia juga tinggi. Jadi, juga sih kita lantikkan seperti lain peranikan. Ya, kita sudah diperkali dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan. Yang langkah-langkah berdasarkan perpres 26, perpres 22, tahun 2021. Kemudian, ada juga per KBP, ada permen dagri. Rasanya, pemerintah pesat sudah membekali banyak akuran untuk pemerintah daerah seluruh Indonesia ini melakukan. Nah, untuk mimpi takutlah jadi, laksin aksi konferensi penurunan santai ini terus kita melakukan. Dan kemudian, intervensi-intervensi baik yang sensitif maupun yang spesifik itu juga tersebut. Saya rasa begitu. Di kesempatan ini, Sri juga mengingatkan bagi para calon pegantin untuk bisa terus menjalani bahterah rumah tangga dengan segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih.